Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, memiliki potensi kebencanaan sangat tinggi. Memiliki siklus erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Di lerengnya masih terdapat pemukiman warga yang jaraknya sangat dekat dengan puncaknya. Sekarang saya sudah berada di lereng Merapi, tepatnya di Dusun Ngeringin. Kita sedang memantau aktivitas Merapi, karena Merapi sendiri statusnya siaga level 3 ya Pak ya. Tapi kita akan menuju ke Dusun Seberang. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Terletak di lereng timur gunung berketinggian 2.930 meter ini, Dusun Gli Giripasang atau yang biasa disebut Giripasang hanya berjarak 4 kilo dari puncaknya. Masuk dalam wilayah desa Tegal Mulyo ke Malang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Dusun terisolir ini menyimpan pesona kearifan masyarakat yang unik. Ya ini mbak, satu-satunya alat transportasi yang menuju ke Dusun Giripasang, yang paling efektif. Oh ini nih namanya gondola. Jadi ini satu-satunya alat transportasi dari Dusun Ngeringin ke Giripasang, begitu juga dari Giripasang ke Ngeringin. Salah satu kearifan dalam memanfaatkan bentang alamnya adalah keberadaan gondola di sini. Sebuah alat transportasi sederhana yang menghubungkan warga Giripasang dengan dunia luar. Keberadaan gondola sangat membantu warga guna memangkas jarak perjalanan mereka keluar kampung. Ini kalau kata warga di sini ya, kita tuh kalau belum biasa naik ini jangan lihat ke bawah karena bikin rasanya tuh makin takut. Bukan hanya untuk transportasi warga saja, hasil alam seperti sayur mayur, buah-buahan, dan binatang ternak juga bisa diangkut alat hasil swadaya masyarakat ini. Ini luar biasa, bergelantungan di atas penik baja sepanjang 130 meter, di atas jurang yang dalamnya 150 meter. Wow, ikuti jodoh saya, jodoh patuala. Menaiki gondola tentu cukup memacu adrenalin saya. Harus menjaga keseimbangan agar gondola tidak oleng. Wow, akhirnya nyampe. Ini tuh rasanya tuh lama banget, padahal cuma deket loh. Tapi rasanya tuh lama, Pak, nggak nyampe-nyampe gitu. Gimana? Enak rasanya. Apapaknya udah biasa ya, Pak. Jadi caranya tuh sama kayak naik motor, tinggal di gas, mau kenceng, biarnya juga caranya kenceng. Mau pelan, juga pelan. Tuh, makin menjau tuh. Kearifan masyarakat gear pasang yang unik, tentu sayang dilewatkan untuk menjadi rangkaian cerita petualangan kali ini. Dalam dosen gear pasang hanya terdapat 9 rumah, dihuni 12 kepala keluarga, dan berjumlah 34 jiwa. Tampung ini berada di ketinggian 1.158 MDPL dan menjadi salah satu desa tertinggi di lereng Merapi. Gear pasang juga menjadi salah satu pemukiman warga yang tak pernah lepas dari ancaman erupsi Merapi. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi membuat masyarakat gear pasang menggantung kehidupan mereka dari sektor pertanian. Namun sayangnya, tanaman mereka sering terdampak jika Merapi mulai aktif. Hujan abu terkadang merusak tanaman sayur, misalnya kembang kol. Sebenarnya ini sudah rusak ya, tapi masih bisa ya bu ya. Sebelum makin hancur lagi, harus kita ambil. Ini akibat dari hujan abu ya bu ya. Tuh, dia rusak. Makanya yang masih bagus-bagus harus kita panen ya bu. Masyarakat gear pasang terkadang harus memanen hasil sawah atau kebun lebih awal untuk menyelamatkan hasil pertaniannya dari debu Merapi. Wah, ini juga kena abu ya bu ya? Iya. Oh, nih cabenya juga kena abu. Tapi kalau cabenya dia lebih kuat daripada kembang kol ya. Jadi kalau lagi bencana erupsi Merapi seperti ini, biasanya panennya cuma bisa menghasilkan 50% aja ya. Sebagian rusak. Yang 50% lagi rusak. Selain masalah debu vulkanis, ketersediaan air di gear pasang juga hanya mengandalkan sistem tanda hujan. Terletak di ketinggian, dusun ini sulit untuk mendapatkan air bersih. Jalan yang saya tak paki ini adalah satu-satunya akses darat untuk keluar masuk dusun gear pasang. Nah, jadi warga sini kalau ngambil air lewat sini. Airnya tuh adanya di dasar jurang. Berarti ini paling bawah berarti ya? Iya. Turun sampai paling bawah, nah disitu ada airnya? Ada. Wow. Yuk, bu. Jalan tangga ini dibangun secara mandiri oleh warga gear pasang. Kurang lebih seribu anak tangga, dan dibuat berkelok-kelok untuk mengurangi beban saat menanjak. Saya gak ngebayangin loh, ini berangkatnya pakai, berangkatnya tuh bawa jirigen yang kosong. Nanti pulangnya, bawa jirigen 25 liter, ada airnya dan jalanannya nanjak. Setiap hari, warga memanfaatkan mata air ini untuk berbagai keperluan. Nah, ini dia sumber mata air. Ini salah satu sumber mata air yang terbesar, karena disini ada beberapa ya, bu. Tapi ini salah satu yang terbesar. Memiliki dasar berupa andapan lumpur, warga terbiasa mengambil air menggunakan cibuk untuk mencegah air menjadi keruk. Dingin banget ya airnya ya? Iya. Gem banget loh ini loh. Ini benar-benar sumber mata air dari gunung ya, bu. Makanya dia bersih banget, dan bisa kita lihat disini banyak kecebongnya. Jadi kecebong ini salah satu indikator membuktikan kalau air ini tuh benar-benar masih bersih, belum tercemer. Memang air pegunungannya masih sejuk banget nih. Tuh. Masih cukup dingin. Dingin. Bersih banget. Ini bukan penuh lagi nih, namanya luber. Yuk waktunya kita angkat. 25 liter air. Naik. Anggap. Iya, nah ya. Aduh. Yuk. Aduh, mulat banget. Oh. Aduh. Untuk ngambil 25 liter air aja, warga sini butuh perjuangan. Jadi bersyukur daerah tempat kita yang masih berkecukupan air ya, bu. Iya. Iya, bu. Semangat, bu. Ukuran jerigen 25 liter cukup untuk kebutuhan hidup beberapa hari ke depan. Aduh. Ini karena jalanannya nanjak banget, kita gantian ya, bu. Ya, apa. Capek banget. Iya, bu. Inilah rute yang selalu ditempuh para warga saat mengambil air bersih. Sungguh penuh perjuangan. Di sini ya, bu, ya. Iya. Aduh. Akhirnya sampai di kandang kambing. Oke, terima kasih, bu. Oh, iya, bu. Nanti saya susul. Aduh, udah pada haus ya kamu ya. Nanti-nanti, sabar. Sabar. Udah haus tuh. Iya, sabar. Nih, jadi kalau ngasih minum kambing, emang harus dicampur gini. Ini campurannya katul. Kalau nggak dicampur, belum tentu semua kambingnya mau minum. Selain untuk keperluan sehari-hari, hasil air yang didapat dengan penuh perjuangan ini harus dibagi dengan hewan-hewan ternak. Nah, sekarang kita mau olah hasil panen kita. Nih, kembang kol. Kita mau olah jadi oseng-oseng kembang kol. Cara masaknya simple banget. Bumbunya ntar tinggal digongsong. Terus nanti kembang kolnya dicampurin udah. Ketersediaan kembang kol saat ini sangat melimpah. Warga biasa mengolahnya menjadi oseng atau tumis kembang kol. Oke, udah ya Bu ya. Nih, sambil nunggu oseng kembang kolnya mateng, saya mau ke sana tuh. Mau ikut bikin gelepung jagung. Kalau ini jenisnya apa, Bu? Kapur. Jagung kapur. Dan ini udah disimpan selama 6 bulan. Jadi masa simpannya tuh bisa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun. Gelupung jagung atau tepung jagung menjadi salah satu bahan pokok di dusun ini. Untuk membuatnya harus melalui tahapan proses yang sangat panjang. Jagung tua harus dipipil dulu, kemudian ditumbuk hingga halus. Gak ya, Bu? Nih, setelah proses mutili, proses yang gak boleh dilewatin adalah harus dicuci dulu ya, Bu? Iya. Bukan dicuci sih, ini dikomb dulu ya. Jadi ini dikomb tujuannya supaya gak terlalu keras ketika ditumbuk nanti. Jadi proses penumbukan ini tuh ada dua. Yang pertama namanya bebak, yang kedua namanya ngelepung. Jadi kalau bebak itu dia menghilangkan kulit pada biji jagungnya. Terus setelah dihilangkan, nanti ditumbuk lagi. Itu namanya ngelepung ya, Bu? Iya. Tepung jagung yang sudah jadi bisa menjadi bahan berbagai olahan panganan. Namun kali ini kami akan membuat sego jagung. Ini namanya apa, Bu? Ngintel ya? Iya. Ini prosesnya namanya unik banget. Ngintel. Ngintel tepung jagung. Jadi tepung jagungnya tuh dikasih air, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan, nanti jadinya bubur ya. Sego jagung atau nasi jagung biasa dibuat ketika masa gagal panen atau ketika terjadi musibah seperti erupsi merapi. Oke, tepung ya, Bu? Sudah bisa dikukus nih? Proses selanjutnya, dikukus. Kalau bahasa sini bilangnya didang. Setelah melalui proses yang panjang banget, waktu yang ditunggu-tunggu udah datang. Waktunya makan-makan. Apalagi hujan-hujan gini ya, Bu ya. Terus penuh kabut, kayak gini perutnya udah makin keroncongan nih. Yuk makan nih, Bu. Perpaduan rasa yang pas banget. Nasi jagungnya gurih, ditambah pakai sayur yang pedas sama pakai ikan asin. Wena, tenan. Nasi jagung memiliki nilai gizi lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi beras. Kandungan nutrisi nasi jagung tak bisa diabaikan manfaatnya bagi tubuh. Kandungan glukosanya yang rendah juga sangat baik bagi kesehatan. Sederhana, namun kaya akan vitamin, serat, dan mineral, terutama magnesium. Magnesium sangat bermanfaat bagi tubuh untuk menghindari penyakit diabetes dan darah tinggi. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Kearifan dan tradisi masih terjaga kuat dalam kehidupan masyarakat Kirpasang. Salah satu tradisi yang masih tetap dipertahankan yaitu wewitan. Sana bu, awas bu, jatuh bu. Mari bu, 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 ke sana bu. Menjelang musim panen, biasanya para petani itu melakukan tradisi yang namanya wewitan. Dan kalau dengar kata wewitan, biasanya itu gak jauh-jauh dari hidangan. Salah satu hidangannya itu tuh, ayam yang baru dikejar. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Salah ayam. Wah, ada anaknya itu. Ntar di kabur gue. Bu, dari sebelah sana ibunya. Dari sebelah sana. Kanan, bu, kanan, bu. Nangkep ayam aja. Rame, rame. Oke. Nanti bu, 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 ke sana bu. Jadi ini harus ada ya, bu, ya? Iya. Nih, ayam panggang. Itu salah satu sajian yang wajib ada kalau kita melakukan tradisi wewitan. Olahan yang kita bikin kali ini botok. Botoknya botok apa, bu? Botok tempe. Botok tempe, ya. Sebenarnya gak cuma pake tempe. Dia bisa pake ikan asin, pake metir juga bisa, ya. Tapi ini pake tempe yang udah dibakar. Ada kurang lebih 16 jenis makanan yang wajib ada dan setiap makanan memiliki filosofi. Contohnya jajanan pasar. Memiliki filosofi agar tidak ada halangan ketika melakukan kegiatan jual-beli. Udah, Mas. Botoknya udah siap. Sekarang waktunya kita kukus. Ini berapa lama, Mas, kukusnya? 5 menit. 5 menit. Jagain apinya, lu, ya. Puan, Mas. Youtube, ya. Udah mateng, ya, Mas? Udah. Wow, tuh. Warna daunnya udah berubah. Aromanya juga udah enak. Itu artinya udah mateng. Angkat, ya, Mas, ya. Balas. Udah siap semuanya, ya. Bu, udah siap semua. Udah, sajiannya udah lengkap. Sekarang waktunya kita melakukan tradisi wewitan. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Yuk, bu. Udah siap semuanya. Kemienin yang Nekin cilik Manusia kan Jangan lupa sama ibu petirinya So, wani-wani karo Mbokmu, karo Bapakmu Pemimpin tradisi wewitan Bukan sembarang orang Hanya tokoh yang dituakan Yang bisa memimpin acara ini Jadi ini tuh jenang abang putih Itu untuk diserahkan ke bumi Jadi memang kita taruh disini Itu sebagai simbolik, ya, Pak, ya? Iya, simbolik Untuk Apa yang dihasilkan itu Karo manusia kan Jangan lupa sama ibu petirinya Karo dikatakan Karo pulau oleh jenangan, ya, Pak Itu jawani-wani karo Mbokmu, karo Bapakmu Itu kan surga di telapak Kaki ibu Ya Tradisi yang sudah ada Sejak ratusan tahun ini Masih mengakar kuat Hingga sekarang Jadi tujuan diadakannya wewitan ini Itu sebagai ungkapan syukur Kepada yang kuasa Atas hasil panen yang melimpah Dan juga Bersyukur karena kita diselamatkan Dari bencana Karena yang kita tahu Dusun Girpasang ini Jaraknya tidak begitu jauh dari Merapi Dan tadi malam Habis hujan abu, ya, Pak Tapi kita tetap bersyukur Karena kita masih bisa menikmati Hasil panen Setelah melakukan kegiatan ritual Wewitan Sekarang waktunya kita makan-makan Jadi hidangan yang ada di sini Boleh kita makan, ya, Pak Boleh kita nikmatin, ya Baiklah Wewitan bagi warga Girpasang Tidak hanya sebatas makan-makan Tradisi ini menyimbolkan hubungan manusia Dengan Tuhannya Dengan sesama dan alamnya Saat ini sudah banyak masyarakat Yang meninggalkan tradisi Wewitan Tapi Masyarakat Dusun Girpasang ini Masih mempertahankannya, ya, Pak Karena memang tradisi turun-temurun Yang harus dipertahankan Kearifan menjaga kegiatan Masyarakat Girpasang juga tercermin Dari cara mereka memanfaatkan alam Hutan Dan lingkungannya Itu ada air terjun, ya, Mas, ya? Iya Oh, jadi ini ada air terjun di sini Itu tuh salah satu potensi wisata Yang ada di Dusun Girpasang Tapi belum ada akses ke sana, ya? Iya, belum ada Suatu saat Jejak Petualang Harus banget datang ke sana Iya, Mas? Yuk! Salah satu hasil perkebunan Girpasang Adalah kayu akasia Pohon akasia ditanam secara sengaja Pohon ini menjadi tanaman perkebunan Unggulan Girpasang Iya, nih pohonnya nih Namanya akasia Jadi pohon ini tuh mirip sama pohon sengon Tadi saya pikir ini pohon sengon Ternyata bukan ini akasia Bedanya tuh tipis banget Cuman bisa dilihat dari daunnya, ya Akasia adalah tumbuhan pohon jenis semak-semak Pohon yang dijuluki pohon duri ini Tersebar merata di seluruh Indonesia Tuh, kenapa yang dipilih tuh pohon akasia? Karena pohon ini tuh kualitasnya tuh luar biasa Waktu ditebang aja ini tuh keras banget Pokoknya dalam menebang pohon tuh harus tau posisi robohnya pohon Kalau dipotongnya disini berarti dia robohnya kesana Jadi saya harus disini Terk robohan ya mas Pohon akasia bermanfaat untuk menjaga struktur tanah Akar serabutnya dapat menahan lereng atau tebing yang curam Agar terhindar dari longsor Selain digunakan sebagai rangka rumah Warga Girpasang juga memanfaatkan kayu akasia Sebagai bahan baku pembuatan arang Nah ini dari batang pohonnya sampai kulitnya tuh bisa dimanfaatkan semuanya Sebelum kita potong-potong batangnya kita harus kulitin dulu Kulit akasia biasa dikumpulkan Lalu dijual ke pengepul untuk dijadikan bahan baku pembuatan cap Bijinya tuh mirip kayak pete tapi ukurannya tuh kecil-kecil gini nih Nah ini nih dia punya fungsi sendiri juga ya mas ya Nah kita tuh gak cuma sekedar ngambil pohonnya Tapi kita ambil bijinya untuk kita tanam kembali Kayu akasia yang udah kita ambil mau kita proses jadi arang Kalau biasanya arang itu dibuatnya tuh dari kayu yang udah kering Tapi kalau ini bener-bener kayu yang masih basah yang baru banget ditebang Beberapa warga Girpasang memproduksi arang kayu secara tradisional Arang kayu biasa digunakan masyarakat sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan Ini cara bikinnya pun unik loh Beda dari bikin arang yang biasanya Kalau biasanya tuh kan bakarnya tuh di atas Nah ini kalau yang ini bakarnya tuh di dalam lubang Makanya dibikin lubang secukupnya gak usah terlalu dalam Disesuaikan sama jumlah kayunya terus nanti kita kubur ya mas Untuk membuat arang kayu dibutuhkan lubang berukuran 1,5 x 1 meter Dengan kedalaman 30 cm Jadi setelah kayunya disusun semuanya Terus kita kasih daun yang kering Terakhir kita kasih daun yang basah Jadi semuanya tuh berguna dari batangnya, dari kulitnya, dari bijinya sampai ke daunnya Kayu-kayu basah disusun sedemikian rupa Lalu diberi celah di bagian bawah Celah ini berfungsi sebagai lubang tungku untuk membakar kayu Nih proses terakhir sebelum dibakar Jadi harus dikubur pakai tanah semuanya Kecuali yang ada disini nih Lubang udara biar apinya itu tetap nyala Jadi nanti asapnya tuh keluar lewat sini Menurut masyarakat, kayu akasia memiliki kualitas yang baik untuk menjadi arah Selain kayu rambutan dan lengkeng Nih kita bakar di lubang yang sebelah sini biar apinya tuh merata Oke kita tunggu 3 hari 3 malam sampai jadi arangnya Dan yang menarik ini tuh kalau hujan dia gak akan mati apinya ya mas ya Asap-asap yang keluar dari samping tungku arang menjadi tanda nyala api yang ada di dalamnya Nah sekarang kita akan bongkar yang udah dibakar 3 hari 3 malam Nah inilah hasil proses membakaran kayu yang besar tadi Setelah dibakar kalau bakarnya rata hasilnya kayak gini nih Dan ini kualitasnya tuh salah satu kualitas arang terbaik Tuh keras juga nih Jadi kalau untuk bahan bakar dia itu awet Arang kayu menjadi bahan bakar dengan nilai jual yang cukup tinggi Bahan bakar alami ini biasa dijual seharga 150 ribu rupiah per karung dengan berat 40 kg Dalam satu lubang pembakaran bisa menghasilkan 5 karung Nih karena kualitas arang dari Girpasang ini tidak bisa diragukan lagi Makanya gak heran banyak pesenan dari luar kota Pengalaman yang luar biasa untuk saya Karena saya bisa mengikuti kegiatan warga dusun Girpasang untuk membuat arang Dan saya akan kembali kesini lagi untuk mengeksplore dusun Girpasang Ikuti jejak saya, jejak Patualang Terima kasih telah menonton